Yang kedua, kalau memang mau mengolah tadi, diolahnya jangan terlalu banyak kolesterolnya. Nah, begitu dia makan, ada tambahannya nih. Saya boleh saran ditambahin tomat. Itu tomat sudah banyak yang membuktikan. Tomat ya dokter. Saya lupa zat akutnya apa. Tapi dia membantu untuk menarutkan kolesterol-kolesterol tadi. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Septiana Cahyani dalam podcast Cakap Sana dan Cakap Sini. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas tema tentang hempaskan kolesterol jahat saat menyantap daging kurban. Karena pada tanggal 29 Juni 2023 nanti, kita akan merayakan Idul Adha. Di mana mayoritas masyarakat Indonesia ini pasti mengonsumsi yang namanya daging kurban. Dan di studio Tribun Jatim Datuk Malang ini, telah hadir narasumber dari RSI Unisma Malang bernama Dr. Reiza Hakim. Beliau adalah dokter umum dari RSI Unisma Malang. Selamat pagi dokter. Selamat pagi mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin boleh disapa dulu dokter Tribuners yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saya Dr. Reza dari RSI Unisma. Alhamdulillah bisa berjumpa di acara kali ini. Kita bahas tentang kurban sedikit banyaknya nanti ya. Itu aja mungkin ya. Ya terima kasih dokter Reza panggilannya ya dokter. Ya Alhamdulillah. Ya dan dok ini kan nanti tanggal 29 Juni 2023 nanti seluruh umat Islam, umat Muslim di dunia ya. Di Indonesia juga ini merayakan kurban ya dok ya. Pasti kita makan daging, daging kurban. Insya Allah seperti itu. Iya. Salah satu tujuannya. Iya salah satu tujuannya dok ya. Dan mengapa dok kita itu harus menjaga kesehatan selama Idul Adha ini nanti? Kalau dibilang kenapa saya harus menjaga kesehatan di Idul Adha sebenarnya kan kalau menjaga kesehatan itu harusnya semua waktu ya. Iya. Cuma kenapa nih jadi spesial di Idul Adha? Karena kebanyakan di banyak tempat ya mungkin yang banyak yang awam ya. Itu ada hagi monitor sendiri. Wah banyak daging nih. Waduh gratis. Apalagi anak kos nih. Biasanya pelantaran tuh. Daging-daging banyak. Nah cuma daging ini sebenarnya banyak manfaat. Nabi sendiri sudah bilang makan daging itu, daging kurban itu daging kambing loh kalau Nabi bilang. Itu menyehatkan. Menyehatkan. Seperti apa dong menyehatkannya? Ya banyak proteinnya. Proteinnya. Banyak proteinnya. Terus energinya juga banyak. Sumba. Kalau apa namanya kan namanya kalau kita dengar dulu secara awam. Jat pembangun. Kalau ada sosial yang rusak, butuh protein. Dari mana lagi coba kalau bukan dari daging? Ya ada susu sih. Cuma ini yang kandungannya banyak tuh tinggi si proteinnya itu dari daging. Daging merah. Daging merah. Seperti itu ya dokter. Tapi kenapa sih kau harus dijaga kesehatannya? Ya. Karena euphoria itu sering berlebihan Pak. Satu berlebihan. Bukan sama daging ya. Apapun itu kalau berlebihan pasti nggak bagus. Ya. Nah dalam hal daging merah ini. Ya. Terutama daging kurban yang pengolahannya kurang bagus. Nanti kita bahas di belakang. Ya dokter. Itu sering kecolongannya tuh di lemaknya. Nah tadi susu jilunya kolesterol. Iya. Kecolongannya di situ. Berlebihan ya sudah. Kena deh tuh nanti. Walaupun nggak kemanya hari itu. Iya. Belakang. Belakangan hari ya dok. Butuh proses ya dok. Ya. Itu prosesnya. Jadi memang harus bener-bener dijaga. Jangan sampai over. Over berlebihan memakan daging ya dok. Ya karena kita tuh suka hilaf ya dok. Itu dia. Ya apalagi sate-sate. Kayak gitu dok. Ya itu tadi. Kalau sate kan makanannya kan kurang. Kurang apa ya. Juga berbahaya juga ya dok ya sate itu. Dari beberapa sisi. Iya. Karena dia dibakar. Iya dibakar. Ada. Apa namanya. Hasil bakarnya itu kalau over bisa memicu kanker. Oh memicu kanker. Yang bakar-bakaran. Iya. Arang gitu. Bukan arangnya. Jadi yang dagingnya sate bakar. Itu. Itu bisa sebagai. Ancet karsinogenik. Itu. Tentu. Dalam batas tertentu ya. Kalau sudah berlebihan. Sudah wes. Bisa dia kena pemicu kanker. Pemicu kanker. Di usus biasanya. Di usus. Iya iya iya. Terus dok. Ini tips aman ya dok ya. Untuk konsumsi daging kurban selama idulat hatib. Seperti apa dok. Begini. Kalau dibilang aman dagingnya. Saya rasa dari sisi dagingnya sendiri sudah aman. Sudah aman. Yang bikin gak aman itu tadi. Satu hal. Minimal dua nih di pikiran saya. Satu dari sisi lemaknya. Lemaknya. Daging kan ada yang bagus. Ada yang banyak lemaknya. Nah kalau memang bisa. Kalau cuma pengen manfaat dari dagingnya aja. Agak ribet sedikit sih. Iya. Jadi lemaknya itu dibersihkan dulu. Oh itu cara mengolahnya dok. Iya. Jadi harus diolah dengan baik. Dagingnya sebenarnya gak apa-apa. Cuma olahannya itu lho. Olahannya ya dok ya. Dari sisi dagingnya. Ada lemaknya itu harusnya dibuang. Dibuang. Satu. Itu padahal lemaknya enak lho dok. Memang. Godaannya di situ. Itu satu itu. Terus yang bikin enak lagi. Bahan-bahan pengolahnya. Pengolah. Bikin gulit. Santan mbak. Santan ya dok ya. Bikin apa. Tongsen. Iya. Opor. Ada minyaknya. Opor. Jadi dagingnya gak apa-apa. Penyertanya ini. Proses ini. Proses pepasangan. Bikin apa ya. Kolesterolnya itu naik. Terutama kolesterol yang jahat itu tadi. Kolesterol jahat itu kalau bahasa awam ya. Bahasa di medisnya jenisnya ada LDL. Low Density Lipoprotein. Temen. Eh temennya. Lawannya itu yang HDL. Iya. Yang kita bilangnya lemak baik. Iya. Nah. Di situ banyak yang lemaknya. Lemak jenuh LDL tadi. Gitu. Makanya naik deh tuh. Si lemaknya. Lemaknya. Nah ini harus dibatasiin. Dibatasiin. Kalau memang mau diolah ya. Iya. Misalnya. Oh kita lagi jadi penelitian nih. Iya. Sajiannya itu. Ya udah. Jangan naik banyak. Bukannya gak boleh. Dibatasiin. Dibatasiin ya. Udah. Hari itu makan itu sekali aja. Jangan nanti siang makan itu lagi. Sore makan boleh lagi. Aduh. Ampun ampun kalau udah kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan ibu-ibu masaknya itu kan. Masak banyak untuk sehari gitu. Dibagi. Iya dibagi. Gitu. Jadi. Jangan cuma. Kalau memang bisa. Jangan itu. Bisa kan bisa juga dibikin. Apa ya. Sup. Yang. Kadar ini ya. Lebih rendah. Kalau soalnya lebih rendah. Atau apa lagi ya. Ah ibu-ibu yang paling tahu. Soto. Soto dok. Soto. Tapi kan ada minyaknya. Walaupun gak sebanyak gole. Rawon. Nah itu. Jadi yang memang. Gak terlalu banyak lah. Lemak jenuhnya itu. Diganti ke yang lain. Favoriti kan biasanya. Selamanya kan. Gule tongseng itu. Gule tongseng. Gule tongseng. Sama sate sih. Sate biasanya. Kebanyakan orang itu. Sate itu. Dibikin gak apa-apa. Yang tadi ya. Minyaknya dihilangin. Terus. Kan kasih. Kadang ada bumbu kacang. Dikasih minyak lagi. Iya. Bumbu kacang itu. Bumbu kacang sama. Sama kecap itu gak apa-apa sih. Cuman dikambahin minyaknya itu ya. Oh iya berbahaya ya dok ya. Tapi. Iya. Ini diluar dari judul nih. Iya gak apa-apa. Kalian disitu kan kolesterol. Iya. Kacangnya bikin asam murad naik. Oh asam murad naik. Iya iya iya. Itu udah. Apalagi kalau disitu udah tambah jeruan. Ada. Ada ususnya. Ada apanya. Itu sumber. Ini. Asam murad. Lain tapi sama topiknya. Kita gak bahas sekarang kalau gitu. Iya. Oh iya asam muradnya dok ya. Iya dok. Terus. Namanya menanti dua tuh. Ya kolesterol ya asam murad. Iya dok. Terus cara menurunkan kolesterol saat mengonsumsi daging kurban itu apa dok? Kalau turunin kolesterol ya. Iya dokter. Itu bukan cuma pas konsumsi daging kurban. Oh. Sebenarnya harus sebelum. Sebelum. Saat. Sama setelah. Oh iya. Kalau sebelum tadi sudah saya jelaskan. Dipilih. Dipilih kolesterolnya dikurangin. Minimal mungkin mengkonsumsi kolesterolnya itu. Iya. Bukan gak boleh. Karena kolesterol sebenarnya ya. Ini mungkin ada banyak juga yang gak tau. Bahwa kolesterol itu kita juga butuh. Kolesterol itu kita butuh. Dia bahan untuk beberapa macam substansi dalam tubuh. Contoh nih. Yang paling krusial. Iya. Hormon. Hormon seks itu kayak testosteron, estrogen. Bahan dasarnya kolesterol. Justru bahaya kalau kita gak konsumsi kolesterol. Kenapa dok? Lah. Gimana mau produksi testosteron. Ya. Gimana mau produksi estrogen. Kalau bahannya gak ada. Jadi itu harus tetap dikonsumsi dalam limit terbatas. Itu satu. Yang kedua. Kalau memang mengolah tadi. Iya. Diolahnya jangan terlalu banyak kolesterolnya. Nah begitu dia makan. Iya dokter. Ada tambahannya nih. Saya boleh saran ditambahin tomat. Itu tomat sudah banyak yang membuktikan. Tomat ya dokter. Iya. Saya lupa ajak akutnya apa. Iya. Tapi dia membantu untuk menarutkan kolesterol-kolesterol tadi. Tomat ya dokter. Iya. Terus lagi timun. Nah makanya itu. Timun. Di sante kadang ada acar. Iya acar. Tomat, timun, wortel, kentang, bokoli. Itu membantu untuk mengurangi kadar kolesterol jahat tadi. Oh iya dok. Jadi pas konsumsi. Ya konsumsi itu juga. Itu yang pertama dari sisi kolesterolnya. Kalau dari sisi dagingnya. Dalam fase apapun. Makan daging ayam, daging sapi, daging ikan. Itu biar pencernaannya bagus. Itu harus ada serat. Serat. Sayuran. Sayuran. Biar pengolahannya bagus. Tidak membebani si husus. Iya. Akhirnya manfaat dari si daging. Kita dapetin maksimal. Proteinnya banyak yang terserap. Kalau enggak pakai serat itu. Pencernaannya enggak bagus. Ya daging cuma lewat doang. Ya ada sih terserap bikin. Cuman makan udah keluar. Zat-zat pentingnya di daging itu jadi banyak yang enggak didapet. Kalau seratnya kurang. Iya. Banyak tuh kita lihat di fast food-fast food kan. Iya. Cuman nasi ayam. Nasi daging. Sayurannya enggak ada. Sayurannya enggak ada. Itu sebenarnya dia cuma menikmati rasanya doang. Tapi manfaatnya enggak banyak didapet dari daging tersebut. Sama juga di depan. Iya. Tuh. Nah setelahnya. Iya dokter. Kalau setelahnya dari sisi gizi ya. Iya. Kita tuh kalau mau inputnya ada. Prosesnya sudah bagus. Tadi pakai serat. Nah setelahnya itu biar enggak terlalu numpuk. Olahraga dong. Olahraga ya dokter ya. Jadi enggak disimpan. Daging lemak itu disimpan. Ya disimpan di bawah kulit. Iya. Enggak disimpan dalam bentuk lain. Akhirnya kalau yang cowok biasanya perunya tambah. Maju. Ya wujud ya dok. Kalau perempuan paha sama bokongnya tuh lebih melebar lagi. Ya sudah. Itu harus dibakar. Dibakar ya. Bakarnya dengan cara olahraga. Olahraga. Ini sebenarnya ada bahasanya tersendiri. Cuma intinya itu kalau olahraga. Jangan. Harus terimbang. Dengan yang dikonsumsi. Kalau memang mau makan banyak. Yang seperti itu ya. Olahraganya harus. Berani lebih kuat lagi. Seperti apa dok. Olahraga yang bisa menurunkan lemak-lemak di dalam tubuh. Yang penting rutin. Oh rutin ya dok ya. Tiap hari. Sebat. Kalau bisa ya. Tiap hari. Seminggu sekali ya boleh lah. Cuma enggak terlalu. Ngefek juga untuk mengurangi. Cuma ada. Terus. Durasinya. Berapa menit dong. Setengah jam. Kalau jogging ya. Iya. Jogging setengah jam. Setengah jam. Tapi hati-hati. Saya enggak mau bilang durasi sih. Kita kan enggak tahu orang ya. Aduhkuasa ke jantung. Takut. Saya suruh setengah jam. Atau dokterin setengah jam. Dia memaksa jantungnya kena. Iya. Berarti bebas ya dok ya. Sekuatan. Kalau bisa. Yang optimal itu setengah jam. Setengah jam. Setengah jam ya enggak apa-apa. Cuma balik lagi ke individunya. Kalau memang dia cuma sangkupnya 5 menit. Gak apa-apa. Dan segitu. Yang penting rutinnya. Rutinnya. Jadi kalau mau jogging ya. Ini saya lagi ngomongin jogging. Iya. Muter dulu aja. Yang datar dekat-dekat rumah. Hitung waktunya. Seberapa lama dia mampu. Oh saya mampu 10 menit. Ya sudah. Salah satu minggu 10 menit. Ya muter. Mau di tempat lain. Yang penting dia sudah tahu. Batas waktunya dia 10 menit. Sebenarnya itu dia biasanya sudah. Momsorong daripada pingsan di tengah jalan. Tuh. Nanti. 1-2 minggu jalan. Dinaikin lagi. Ini. Jangka panjang. Untuk mengurangi penumpukan lemak. Gitu. Seperti itu ya dok ya. Jadi sebelum. Setelah sama pascanya. Nah. Kalau ternyata sudah usaha seperti itu. Kok. Kayaknya masih ada gangguan juga nih. Ya udah periksa. Periksa. Seberapa gede sih. Kolesterol jahatnya tadi. LTA nya. Oh nanti di program. Programnya seperti apa dok. Nah itu. Biasanya nanti kita. Join sama ahli gizi. Kalau di RSI kan ada ahli gizi nya tuh. Oh RSI. Kita konsulkan lagi. Ya. Ngertanya gimana nih. Program dong makannya. Ya. Mereka yang tahu. Nanti dikasih tau tuh si pasiennya. Oh makannya ini ini ini. Ini ini. Itu detailnya ada. Dari dokternya mungkin. Ini kayak perlu intervensi obat deh. Kita turunin. Kalau soalnya itu dengan obat. Dibantu. Jadi dari sini jalan. Dari sini jalan. Itu tapi nanti. Kalau memang usaha yang alamanya ini. Gak. 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 Gak berhasil. Iya. Jangan langsung ngorong. Aku mau obat aja. Jangan. Ya dok. Terus juga harus konsumsi buah-buahan ya dok. Yang penting gak sih dok. Buah-buahan itu. Kita dari sisi vitaminnya. Sama seratnya. Seratnya. Pertama buah-buahan yang ada seratnya. Kayak alpukat. Alpukat. Terus kalau yang dari vitaminnya sih. Lebih banyak yang vitamin A sama B nya itu ya. Ya. Gitu. Secara prinsip dari sisi daging lebih utamanya keseratnya. Keseratnya. Mau sayur, buah terserah. Oh iya dok. Ya dok. Terus penyakit yang mengintai jika kita berlebihan mengonsumsi daging kurpan itu apa dok? Ya. Seperti yang tadi saya bilang. Selain itu. Dari sisi kolesterol ya. Ya selain itu. Kolesterol ini. Apa namanya. Gangguannya bisa kemana-mana. Yang paling sering dan paling cepat muncul gejalanya itu. Kolesterol itu tertumpuk di pembuluh darah. Kolesterol tertumpuk di pembuluh darah. Ini yang membuat pembuluh darahnya akhirnya menyimpit. Ya. Karena menyimpit tekanannya tinggi. Darah tinggi. Darah tinggi. Ya. Itu kalau dia tertumpuk di sana akan efek ke. Tensinya akan naik. Banyak tuh orang. Kalau udah makan daging. Oh kayaknya emosian ya. Tensinya. Tensinya naik. Apalagi memang dari sana sudah punya darah tinggi. Umat bisa tuh. Bahaya nih kalau udah keseringan naik turun-naik turun seperti itu. Itu satu. Kalau yang dia tertumpuknya di jantung. Ya. Sakit koroner juga bisa. Jantung koroner. Oh koroner. Karena kan pembuluh darah koronernya tersempat sama lemak itu. Itu juga bisa. Terus kalau lebih jauh lagi. Perlemakan di organ lain. Ada perlemakan hati. Itu dia. Fungsi hatinya jadi agak kacau. Seperti itu. Seperti itu. Itu yang paling deket sih. Kalau agak jauh lagi. Ya bisa ke pembuluh darah di otak. Seperti itu. Untuk yang masalahnya. Kalau dari sisi daging yang. Ya. Tema kita tadi. Ya. Yang kedua tadi. Asam urat. Iya dong. Jadi hati-hati untuk teman-teman disini ya. Yang kalau nanti. Dapet jeruan. Jeruan. Hati. Usus. Terus. Otak. Nah itu. Itu sumber. Namanya purin. Purin itu bahan dasar untuk asam urat. Oh purin. Purin itu kita juga butuh sebenarnya. Cuma dikit banget kita butuh purin itu. Jadi. Kalau dia berlebihan. Kemudian. Dia akan diubah menjadi asam urat. Ya. Asam urat itu akan terkumpul di. Sendi-sendi yang besar. Oh iya. Nah. Rasanya tajam. Karena asam urat itu kalau ditumpuk. Bentuknya kayak kristal. Bentuknya jeru. Gak keliatan. Iya. Tepat segini-segini. Gak. Akhirnya. Nyiri itu. Nyirinya nyiri tajam. Gak enak. Mau jalan kayak. Ketusuk-tusuk. Itu kalau. Semua konsumsi yang jeruannya itu. Kalau saya bilang sih. Mending jangan deh. Jangan makan jeruan. Gitu. Kalau suka ya. Jangan sering-sering. Jangan sering-sering ya. Itu aja. Dapet ya sudah. Disimpan. Disimpan. Mungkin. Hari ini makan. Besok enggak. Besok lagi baru makan lagi. Atau seminggu sekali. Seminggu sekali ya dok ya. Sejarang mungkin. Sejarang mungkin. Karena. Ya. Banyak jeleknya sih. Kalau saya bilang. Dari sisi yang jeruan itu. Untuk asam uratnya. Untuk asam uratnya dok ya. Oke dokter. Ini sudah selesai. Sudah. Sudah. Oh alhamdulillah. Sudah dokter. Mungkin dokter mau ada pesan-pesan. Untuk tribuners yang ada di rumah. Untuk menjaga kesehatan. Di selama hidup adha mungkin. Oke selama hidup adha. Sebenarnya kita sudah disyariatkan. Untuk memperbaik ibadah ya. Dari hari pertama sampai hari terakhir. Yang utama adalah puasa. Dan ditekankan sekali. Di dua hari terakhir. Puasa ini kan. Tujuan. Untuk di medisnya. Di pencernaan. Hubungannya arah ke arah sana. Kita menjaga kesehatan itu dari. Start dari menjaga kesehatan di pencernaan kita. Itu satu. Yang kedua. Kalau nanti pas hidup adha. Dapat bagian kurban. Dijaga ya. Tahan. Tahan. Jangan. Jangan. Jangan semuanya dikonsumsi satu juga. Nah. Tapi agak susah. Kalau nggak ada penyimpanan. Ya mau ngomong. Dibaki lah. Itu untuk pas konsumsi. Nah. Nanti semisal. Ternyata. Bapak ibu. Atau. Teman-teman tribunals ini. Berapa hari kemudian. Merasakan. Kok kayaknya. Oh. Badanku nggak enak ya. Gejala-gejala nya. Kolesterol naik. Nah. Jangan ragu. Untuk diperisakan. Tandara kolesterolnya. Kebetulan nih. Iya. Di RSI juga sudah buka. Oh sudah. Medical check up. Untuk medical check up. Betul. Medical check up. Mau yang rutin. Mau yang nggak. Itu untuk yang orang sehat memang. Ya. Silahkan bisa datang kesana. Kita periksa lengkap disana. Kalau memang diperlukan. Hasilnya bisa ditunggu saat itu juga. Jadi kita tahu tuh. Nanti. Oh ternyata benar. Kalau stroko naik. Habis itu bisa kita rujuk ke. Bagian punya ke dalam. Atau kemana. Untuk. Dicoba dilakukan total laksana. Gratis atau membayar kado. Oh. Bayar. Berapa dong kira-kira bayar dulu. Aduh. Saya ngehafalin dia. Iya. Iya. Itu palingnya. Iya. Pasien saya itu aja. Baik. Tribuners. Tadi kita sudah berbincang. Dengan dokter Reza Hakim. Dokter umum RSI Unisma. Malang. Tentang. Menjaga kesehatan idul adha. Terutama kolesterol. Ya. Karena. Daging kurban itu. Yang paling penting itu. Kolesterolnya. Ya. Jadi jangan berlebihan. Makan daging kurban. Karena yang berlebihan itu gak baik. Kata dokter Reza Hakim. Terus. Untuk. Kalau misalkan tribuners. Mau makan daging kurban itu. Usahakan pendampingnya itu. Seperti tomat ya dok ya. Timun. Acar. Kentang. Brokoli. Seperti itu. Terus buah-buahan yang berserat. Seperti itu tribuners. Baik tribuners. Sampai disini dulu. Perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Kehiani. Dan dokter. Dokter Reza. Terima kasih. Ya. Pamit undur diri. Dan sampai jumpa. Kembali lagi. Bertemu di episode berikutnya. Di Cakap Sana Cakap Sini. Dadah. Tres. Canak Bari. ? prov Perché. Contala watang. ��€. Terima kasih.